Halo Halo jumpa lagi dalam HR sign and build di sini kemarin kita terakhir sudah belajar ya sudah sampai di tahap Sketchup dimana kita masih merdesign ukuran 3x7 bangunan rumah ya rumah sederhana di sini juga kita punya daminya mungkin di sini terlalu tinggi nanti kita set dulu Oh ya ada ini satu ilmu lagi ya di mungkin untuk teman-teman yang baru belajar di Sketchup disini kita perlu perlu mengelompokkan beberapa beberapa apa namanya objek disini yang kita sudah download sudah kita masukkan ke dalam file ke dalam objek Sketchup kita yang baru di sini biar kit ringan bisa kita grup ya bisa kita grup nah disini kita pilih dulu tapi dulu objeknya bisa kita grup misalnya ini terlalu berat ya jadi untuk meringankan untuk meringankan pergerakan 3d nya waktu kita orbit kita gunakan perintah orbit jadi dia agar ringan kita bisa grup kita pilih dulu sambil menekan kontrol ya kita tombol kontrol kita tekan tombol kontrol baru kita pilih yang mau kita kelompokkan baru kita make grup klik kanan aja baru make grup ini make grup nah ini kalau kita supaya ringan ini bisa kita Hai ini bisa kita naik kalau kayak gini kan bisa biasanya agak berat tuh ini bisa kita hai 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 kita hai 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 sepatutnya caranya begini kita hai 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 jadi yang awalnya namanya apa namanya dia ini bisa-bisa menghilang gitu ya hai 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 hari ini kita hai 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 kita hai 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 kita hilang nah biar-biar kalau misalnya kita pencet lagi di sini kita bakal bakal muncul lagi dia jadi untuk meringankan bebannya ya silahnya untuk meningankan posisinya lepas waktu kita mau merender rumba-rumba-rumba orbitnya dia mungkin agak berat ya namun misalnya untuk mau mengembalikannya lagi tinggal kita pencet all nah nah unhide all disini edit unhide all nah disitu jadi kalau kita kita ini kita pakai lagi kita tinggal pencet high nah seperti itu dia kalau kita pencet lagi sini jadi tergantung skennya jadi kalau misalnya kita sudah ini kalau misalnya kita mau lepas lagi tadi kita eksplode aja misalnya jadi kita eksplode aja Nadia berdiri satu-satu lagi gitu teman-teman mungkin sederhana ya cuma berfungsi sekali nanti waktu pemerjaan ini mungkin banyak garis-garis disini ada tampilan yang perlu apa namanya teman-teman perhatikan disini kan ada ini bisa diatur disini di viewnya jadi misalnya hidup geometrinya kita hilangkan atau seksion kartunya kita hilangkan ini bisa buat meringankan ya seksion lainnya kita hilangkan seperti gitu nah ini ini tergantung p-scan nya jadi kalau skennya muncul kita pencet dia bakal balik lagi seperti itu terus yang ini mungkin kita perlu edit dulu ya jadi kita belajar pertahap yang mulai dari awalnya apa namanya Hai awalnya dari AutoCAD sampai lari ke desain ini ini kita ini kan terlalu tinggi ini bisa kita turunkan aja nah kalau kita ngikutin garis yang disini kan ada hitam ada biru nanti Nah itu eksisnya yang biru itu jadi kalau kita turunkan searah sama yang biru itu nanti dia bisa Hai eh apa vertikal itu eksisnya istilahnya yang terlalu tinggi kemarin kita rendahkan lagi seperti ini misalnya jaraknya biar teman-teman tidak perlu narik-narik lagi biar sama begitu dan ini kita hapus aja bisa ini di sebelah sini baru kita copy yang yang tadi itu ini kita bisa copy ya yang ini ini kita delete dulu nih bisa kita copy edit copy nah disini ada dua pilihan bisa baik-baik langsung tapi saya suka bisa Pak pakai place in place nah biar aku biar nanti kita mau nampakannya dimana mudah misalnya moda disini tinggal dipindah ke sini pesan place namanya ini beberapa perintah dasar mungkin yang biasa sering dipakai pakai waktu gambar atau memindahkan objek ini di Sketchup tujuannya itu tadi ini biar kita mudah nah seperti itu nah terus selanjutnya mungkin yang perlu diketahui tadi selain kita memakai yang namanya memakai ini memakai grup atau yang lainnya ini biar memudahkan kita ringan ya ringan kan ini ya ini masih kelihatan ini karena kita masih hidupkan ininya hidup geometrinya nah seperti itu jadi kalau misalnya kita save disini kita update ya seperti yang kemarin update skin nah ini otomatis nanti temen-temen menghilang jadi ininya apanya namanya posisinya tadi kita grup itu seperti itu teman-teman kita tambahin lagi mungkin beberapa pelajaran lagi disini misalnya kita mau ngasih ini lagi yang di dalam dalam ini kita masuk dulu ya nggak bisa kalau kita masuk ini kita masuk dulu ini kan belum ada material-materialnya di dalam ini material-materialnya masih ini ya masih yang standar kemarin jadi tinggal kita pilih ini sorry ya karena saya lagi ada di proyek ini jadi mungkin agak terganggu nanti mendengarkan karena ada suara orang ngebetel ini ya betel bangunan tembok ini selanjutnya mungkin kita lanjutkan di bagaimana cara membuat ini lantainya kita tinggal kasih jadi misalnya setelah ini ya misalnya kita mau kasih yang ini nanti ini bisa kita langsung ngerapkan aja nah seperti itu ini misalnya yang ini yang ini kan ada makanya saya kemarin mulai dari awal ini ada chrome ada apa ini buat memisahkan layarnya ini buat misalkan ini kaca kan sudah kemarin ini kita tinggal tambahkan lagi teman-teman misalnya nih lahirnya romi kita bikin bisa pilih disini dari material bisa kita pilih dari Virea ini bisa kita pilih materialnya kalau chrome bagaimana nah ini kita klubkan itu masuk metal ya masuk di metal ya Hai nah disini ada macam-macam disini kalau bisa banyak kurang besar nah ini bisa kita masukkan hanya ada yang menghilang kita misalnya coba pakai yang gini Almini Bambi ini nah nih langsung aja kita klik kanan enggak play material ya play material ke Chrome mana tadi Chrome Chrome ini dia nah seperti itu nanti dia akan terpilih sendiri ini misalnya ini materialnya apa ini yang ini kita pilihnya Chrome juga ini ini airnya berarti cuma putih aja disini itu ya nggak apa-apa nanti kita atur lagi gimana caranya untuk biar nanti ngerendernya bagus ya dan ini kita mau coba pakai yang ini misalnya kusen misalnya kayu misalnya disini kita coba contoh lagi jadi kita pelajari satu-satu ya karena ini memang mungkin-mungkin bukan bukan materi yang ahli jadi yang ya buat yang masih baru belajar ya nah ini ada ada boot 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 sini macam-macam bootnya disini ada yang bentuknya paket atau nah ini macam-macam disini Hai ini saya pakai Hai ini bisa kita aplikasikan langsung aja play material kemarin kok nggak salah kusen ini ya kusen nah ini jadi teman-teman kalau nggak ngikutin dari awal tonton aja video-video video sebelumnya video-video sebelumnya nanti bisa kita apa namanya bisa kita ulang-ulang berdasarkan jumlah materi topiknya ya ini sudah terpilih sendiri nah seperti itu kalau kita balik lagi sini misalnya kita unhide all biar pohonnya kelihatan semua sama tanamannya seperti itu ini basicnya seperti ini teman-teman sebenarnya mudah sekali tapi memang kita berdua terlatih mau belajarnya ini sendiri juga belajarnya juga otodidak jadi mungkin agak perlu waktu agak lama biar mengerti ini nah ini ada ada lagi satu mungkin untuk aplikasikan apa ya material yang ada ininya ya bentuknya seperti embos begitu misalnya misalnya dia ini apa Hai atap ya misalnya dia atap spandek Nah kalau misalnya mau perlu material embos itu kita harus siap sediakan ada dua file gambar pertama file bumpnya kedua file file eh pertama file difusnya buat gambar dasarnya sama file bumpnya itu yang buat membentuk nanti embosnya jadi kalau diaplikasikan seperti ini misalnya jadi teman-teman harus siap dulu siapkan dulu file bump sama difusnya jadi misalnya kita disini bikin material baru ya disini ada dua tombol satu ini material bawaannya Sketchup Virei Virei 36 yang disini kita bisa bikin sendiri jadi misalnya Hai nah disini tambah material barunya material jenerik disini kita ganti aja misalnya atap atap pandek misalnya pandek disini kita tinggal pilih difusnya kita pilih disini aja kita pilih bitmap habis itu memilih bitmap nah kita cari itu file difus sama ini ada dimana kalau saya biasanya ada di sini memang sudah lama saya ngumpulin material material begini jadi kalau misalnya teman-teman bingung tinggal itu cari aja di internet atau misalnya teman-teman punya ini saya juga ngambil dia nudi apa di kondak salah 3d-max dulu materialnya 3d-max juga bisa kita pakai nah ini warnanya VNG ya sebenarnya bisa macam-macam VNG BMG 3A selama dia kayak gambar bisa kita pakai nah biasanya dia kalau misalnya di sini saya pakai cari spandek 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 mana ya spandek spandek Hai nanti kita pilih aja Hai pek seperti ini spandek tapi ini masih belum bergelombang nanti kalau di render masih belum bergelombang dia cuma seperti gambar ditempel biasa jadi biar dia bisa seperti yang bos begitu bentuknya kita masukkan ini bang disini bang kita hidupkan baru-baru mapnya kita pilih lagi kita pilih lagi kayak tadi di viewsnya nah ini lokasinya dimana tadi yang bersebelahan sama ini dia letaknya ada di sini kita cari terus memang kalau sudah koleksinya sudah agak banyak begini memang ini bawaan dari bawaan dari yang dari 3d-max jadi kalau 3d-max teman-teman bisa 3d-max ini biasanya ada bawaan ini ini misalnya ini dia sudah terpilih ya sudah terpilih nah itu kan bentuknya apa namanya bentuknya ini nanti seperti bergelombang itu tadi kan cuma lurus aja nah ini biar lebih terasa lagi dia gelombangnya kita tinggal tambahkan lagi misalnya disini bikin dua seperti itu nah habis itu bisa kita terapkan disininya bisa kita terapkan di namanya jadi gambarnya kita tinggal pilih ya misalnya kita tutup dulu dulu biarinya nah ini kita pilih kita pilih baru ini ada disini begini ya habis itu baru kita edit disini karena terlalu rapat ini ya Hai ini karena ini terlalu rapat bisa kita ini kan terlalu rapat ini rapat sekali kita bisa edit disini kita bisa edit disini terus kita pilih misalnya dua setengah biasanya 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 ukuran sekitar-sekitar atau saat mungkin kalau terlalu besar teman-teman cocokkan aja sebenarnya bisa dipilih begini kalau misalnya jarak aslinya berapa tinggal teman-teman sekecil ini misalnya 1,5 seperti itu nanti teman-teman bisa beginikan ukur ya ukur misalnya berapa bisa begini bisa ukur 0,18 meter 18 inti cukup kayak tinggal kita nanti kalau misalnya pas ngerender nanti baru kelihatan tapi kita untuk sementara ini kita belajar untuk mengaplikasikan materialnya ini aja ya dulu itu teman-teman terus ini kayak misalnya disini misalnya kita sebisa mungkin memang harus teliti ya di sini misalnya ini kita kasih juga misalnya material seperti ini jadi kalau teman-teman dari sini nih ini bawaan bawaan dari bawaan dari apa namanya sketchupnya seperti ini nah ini bisa kita ganti ini kan bentuknya panel nah seperti ini bisa begitu jadi kita tinggal nah seperti ini nah ini mungkin sederhana bangunannya cuma cuman jelas namanya ini bisa kita kita terapkan semua kita ekspor aja lah ini nah ini seperti itu mungkin view nya apa nya hidup semua ya jadi makanya dia tetap kelihatan kalau misalnya kalau misalnya mau mau di render ya edit unhide on ini sudah explore semuanya kita edit biar nggak bingung kecuali kalau komputernya teman-teman misalnya agak terap nah baru bisa kita ini kan ya kita kelompokkan seperti tadi mungkin untuk pelajaran kali ini mungkin itu aja mungkin sekedar tambahan untuk aplikasi material ya karena ini dan material ini sendiri kayak seperti ini kan banyak sekali sebenarnya punya di dalam ini buat pengaturannya teman-teman seperti ini seperti ini kan ini refleksi glossiness ini sebisa mungkin mendekati apanya material aslinya kayak ini kita gak bisa naruh full begini karena nanti terlalu mengkilat jadi terlalu refleksi dia ada bisa juga ini kayak refleksi nya semua disini seperti itu jadi tinggal teman-teman coba aja yang cocoknya seperti apa karena menurut pandangan teman-teman itu kadang ada yang suka realistik sekali kadang ada yang enggak terlalu suka juga yang realistik yang jelas kadang tergantung pek komputer juga kalau misalnya kita mau terlalu realistis kan berarti komputernya apa speknya agak terlalu berat gitu jadi untuk meringankan bebannya gitu teman-teman mungkin untuk pelajaran kali ini itu saja terima kasih telah menonton keep learn keep creative terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih